Halo saya Lohor, selamat sore. Nah, ketemu lagi dengan saya, Koren. Di live kali ini saya akan membuat camilan nih buat buka puasa. Saya akan membuat almond ball. Nah, langsung aja ke bahan-bahannya yuk. Di sini sudah ada 200 gram almond slice yang sudah disangrai. Ada 100 gram kurma. 1 sendok makan chia seed. 1 sendok makan madu. Dan 100 gram almond slice yang sudah disangrai dan dicincang kasar. Nah, itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat almond ball. Nah, buat sosial omosnya yang sudah hadir, boleh komen nih. Boleh absen yang hadir dari daerah mana saja. Nah, kalau yang ingin bertanya, langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kita langsung ke cara pembuatannya yuk. Nah, kita memerlukan blender. Nah, kita haluskan dulu si almond-nya. Kita bisa menggunakan food processor ataupun hopper seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan food processor. Nah, kali ini saya akan ditemani sama Kak Resi nih. Halo, saya selamat. Sebentar, kayaknya ada yang salah. Kita lagi bikin almond ball. Nah, ini bisa dijadikan camilan buat buka puasa nanti. Kalau ingin camilan yang berbeda, bisa banget nih dipraktekan di rumah. Apalagi di atas bahan-bahannya itu cuma sedikit banget ya Pak Porin. Iya, bahan-bahannya gampang banget. Kalau ada yang mau dipraktekan di rumah, jangan lupa untuk absen ya. Karena kita pengen tahu nih, Kak Porin, contohnya dari deraman saja. Dan kalau ada yang mau dipanyakan seputar resep yang kita buatkan ini atau di luar itu boleh banget sebelumnya berakhir. Nanti akan bakporin batu jawab. Ini almond slice-nya udah disangrai dulu ya Pak Porin? Iya, disangrai cukup sampai kecoklatan seperti ini. Ini camilannya sehat banget loh. Kita tidak menggunakan gula karena kita sudah menggunakan purma dan madu. Itu udah sehat. Ini purma dan madu. Sampai jumpa di atas bahan-bahannya. Ini cukup dengan empat bahan aja nih. Almond slice, tambah satu, lima. Almond slice, siasi, purma dan madu. Halo semua, selamat bergabung. Nah, kita haruskan juga si purma-nya. Kalau misalnya saya sobat di rumah nggak punya full prosesor, kalau di cincang aja bisa nggak sih Pak Porin? Bisa banget. Jadi kita cukup, kalau si almond slice, dia arinya tinggal di remas-remas aja nih. Nggak, dia hancur sendiri. Nah, sedangkan untuk si purma-nya, kita bisa cincang halus nih. Nah, penggunaan kurma-nya di sini memakai kurma yang lembut ya. Jadi kurma yang kita gunakan di sini itu kurma basah ya Pak Porin? Kemudian kita masukkan siasitnya. Nah, madu ini selain buat pemanisnya, juga buat pengukatnya nih. Jadi biar dia lebih nempel saat dibulatkan. Dan buat almond ball ini nggak perlu melalui proses masakan, ya Pak Porin? Iya, ya langsung aduk-aduk aja, dibulatkan, langsung digulingkan di almond cincang, disajiin deh. Jadi ini praktis, cepat gitu. Dibikin dadakan juga bisa banget ini. Nanti bisa jadi referensi nih buat saserovers yang pengen snack sehat, itu bisa banget untuk praktekin resep yang lagi kita buat kali ini. Nah, kalau ya untuk tinggal resepnya, saserovers bisa lihat videonya dari awal, nanti di Facebook Sajian Sedak. Dan nanti juga akan kita share selama 1x24 jam di Instagram Sajian Sedak. Dan ini juga akan kita upload di Youtube channel Sajian Sedak. Untuk saserovers yang ingin bertanya, boleh banget loh. Pokoknya boleh banget, nanya langsung aja di kolom komentar sebelum live-nya berakhir. Kalau kita lihat, dan jangan lupa ya untuk aksen, tadi kita pengen tahu saserovers nontonnya dari diri mana aja. Nah, almond ball ini juga cocok disuguhkan untuk hidangan saat lebaran. Kita tinggal adik aja. Kalau saseroversnya mau diganti sama biji-bijen yang lain, bisa nggak sih lokoin? Bisa banget. Atau mau diganti dengan bijen. Tapi disangrai terlebih dahulu ya. Nah, kita bulatkan seperti ini. Langsung dipilihkan di atas, atau mencincang. Tidak perlu diapakan lagi. Misalnya, kalau saserovers menggunakan kurma-nya adanya yang agak pering, wadunya boleh ditambahkan. Bukur ini kira-kira bisa bertahan berapa lama ya, Bukur ini? Ini bisa bertahan satu minggu. Tapi kayaknya ini mah gak perlu lama-lama itu udah habis dan mau diganti. Udah habis deh, soalnya ini enak banget. Nah, si almond ini bisa diganti loh, misalnya pake mede. Mede-nya di oven terlebih dahulu ya, disangrai. Sampai baru nanti dihaluskan sama kayak prosesnya. Nah, cara buatnya sama persis, cuman kacangnya tinggal diganti. Atau diganti dengan kacang-kacangan yang lain. Kalau punya kacang-kacangan di rumah, dan kalau diambil di bawah, boleh banget untuk dicoba dibuat seperti Al-Munggol yang saat ini sedang wakulin buat. Nah, bahan-bahannya juga simple banget. Cuman kacang, madu, chiasit, sama kurma. Nah, di bulan Ramadhan ini kurma lagi banyak banget tadi, ya. Gampang dicari. Jadi gak usah khawatir. Aduh, susah nih cari kurmanya. Nah, ini. Bapak Rina ini kalau digulung pakai coklat, bisa gak, Bapak Rina? Bisa. Ini kalau mau dicelup dengan coklat, bisa banget. Jadi kita dinginkan dahulu. Jadi kalau mau dicelup coklat itu, si bola-bolanya tadi harus digiminkan atau tidak boleh? Iya, biar saat dia dicelup, langsung mengeras. Jadi gak menetes kemana-mana. Atau kalau mau dicantik, abis dicelup coklat, bisa ditabur dengan kacang, mbak, lagi ya, Mbak Rina? Iya, bisa. Atau mau digerasiin, ditabur dengan sprinkle atau permen-permenan. Nah, ini kalau sese lovers mau bentuknya sama rata, boleh memakai timbangan nih. Jadi ditimbang satu-satu. Kalau saya kan ini langsung nih, jadi ada yang gede, ada yang kecil. Tapi kalau mau kira-kira, kalau mau bikin 9, Mbak Korn ini berapa gram ya, Mbak Korn? Ini kira-kira 25 gram nih. Kalau saya kelompok semua buat lebih besar lagi atau lebih kecil lagi, itu boleh banget disesuaikan sama merah. Masuklah kecil. Ini kalian ya, benar-benar. Masuklah kecil. Dan juga kecil. Udah selesai dipotohin? Iya, tinggal flatting aja Mudah banget kan sose lovers tadi bahan-bahannya juga sedikit banget Kita cuma pake lima macam bahan Dan proses membuatannya pun mudah Nah itu tadi bagaimana cara membuat almond bowl mudah Bukan sose lovers, jangan lupa dipraktekan di rumah ya Sampai ketemu lagi di live berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax